Intro segmen terakhir, paling mendebarkan gimana Udah siap mental Zot? Insya Allah semoga buat jombloan-jomblo waktini untuk menjaga kehormatan atau gak salah ngasih di Facebooknya masih jomblo Zot tapi tadi nyaji gak dia Masya Allah, mau baik ya Zot oh ini dia tadi bener kan Pak ya oh bener, kayak gini Zot Zot boleh duluan Zot? Bismillahirrahmanirrahim boleh dong Ustadz anak remaja saya sudah mulai suka berhias berlebihankah berlebihankah jika saya khawatir ia akan memancing munculnya maksiat oke dipastikan anak perempuan nih anak laki-laki jadi buat abang nih yang udah menikah mungkin anak gadisnya atau mungkin mbak yang sudah punya anak gadis karena otomatis sudah menikah nih oh iya gak mungkin itu aneh ya gak usah kaget gak usah panik kalau misalkan anak kita sudah mulai pandai berhias karena itu fitrahnya nah iya apalagi memang berkembang usia udah usia di atas 15 tahun 17 tahun tinggal kita sebagai orang tua bagaimana mengarahkannya pertama ya ini bukan nakut-nakuti ada salah satu penghuni neraka buat para suami nih nah nabi sangat menyinggung sekali jangan sampai jadikan diri kamu hai suami menjadi dayus apa terserah dayus itu seorang suami yang tidak ada rasa cemburunya di saat istrinya atau mungkin anak gadisnya yang sudah akil balik masih aman nyaman cepat kacepki dengan lawan jenisnya dia cuek aja pertemanan dia gak ada rasa cemburunya di saat anak gadisnya yang sudah akil balik mohon maaf digandeng tangan oleh laki-laki yang bukan mahrumnya atau mungkin bermalam lingguan entah kemana si bapak gak tahu nah laki-laki atau suami demikian itulah kata rasulullah dayus nah bagaimana supaya menyelamatkan hai para bapak kita tidak menjadi dayus nah kita harus arahkan kepada nana kita gitu ya jangan sampai jadi boleh saja berhias apalagi memang ya tapi betul-betul bisa pergi ke luarna ya dia tahu batas-batasannya jadi harusnya kalau sebagai bapak apalagi punya anak perempuan itu terkadang gini ya kalau lihat di luarna mungkin saya merasakan bahwa bapak itu akan lebih protektif dan posesif pada anak perempuan daripada anak laki-laki iya betul tapi memang harus diakui ya insyaallah apa mungkin gak juga ya biasanya ibu itu lebih dekat kepada mereka ke perempuan berarti iya makanya disini kalau memang kita kadang-kadang bapak kan langsung udah langsung 1 tambah 1 harus 2 iya nah tapi dengan ibu insyaallah itu satu sama satu bisa jadi sebelas maksudnya caranya itu loh oke oke kalau anak sekarang bilangnya bad cop good cop ya aku ambilnya silahkan aku ambil nih bismillahirrahmanirrahim Ustadz saya punya anak laki-laki yang suka mainan anak perempuan suka mainan anak perempuan boneka-boneka ya kan ganteng kali bagaimana cara membimingnya agar menjadi sosok yang laki gimana Ustadz iya ini sudah mengarah-arah hal yang sifatnya ya dilarangkan oleh agama itu makanya kepada bapak atau ibu ya tolong ya walaupun memang perlu ketegasan ya kalau misalkan cara baik-baik bisa Alhamdulillah jauhkan pisahkan dengan mainan yang dimana laki-laki main boneka itu akan mengarah ke sana tuh gitu kan iya jadi gimana baiknya kamu mainnya robot-robotan ya atau mobil-mobilan ya ini bola ya nah bapak juga bukan hanya ngomong ganti langsung belikan malah mungkin jadi ajang bapak dan anak main bareng ya kan kadang bapak ya mencari nafkah di luar gak sempet mungkin di weekend main bareng ya oke silahkan stad lanjut stad abnil masih aman stad aman belum wuhuu bismillah stad stad kalau di supermarket suka ada alat kontrasepsi betul di kasir tuh iya perlukah kita menjelaskan kepada anak-anak seputar hal itu perlu oh perlu stad ya gak apa-apa ya apalagi memang anak kita lagi masa-masa proses mencari jati diri usia-usia udah lewat akil balik gitu jelaskan yang namanya itu nak alat kontrasepsi bisa menjadi boleh bahkan ibadah tapi bisa menjadi zina atau haram gitu bolehnya dimana ya boleh ternyata di saat kamu nanti sudah waktunya kamu sudah menikah dengan istri kamu lantas ya ternyata kamu ternyata pengen bahasanya untuk mengatur keturunan kamu gitu nah digunakan alat itu supaya sperma kamu tidak langsung masuk kepada indung telur nah itu halal boleh yang sudah diawali dengan akudut nikah tapi ya itu alat kontrasepsi bisa jadi dosa bahkan zina kenapa? karena salah gunakan kepada orang-orang yang belum nikah oh oke oke jadi pada dia kepo akhirnya nanya sama orangnya ternyata orang mengarahkan bukan yang benar boleh boleh sederaskan berarti juga yang bisa disembuhkan sebagai parents atau teman-teman yang di crew juga nih atau yang dirumah yang akan jadi orang tua masa depan ya harus banyak belajar set karena ratanya kan makin ajaib nih ojel lah harus diikutin iya set boleh? oke nih ada Ustaz saat antar teman wanita saya pulang ke rumahnya mhm saya ke GEP ketemu calon mertua iya kasih tips dong Ustaz menawarkan hati camber Ustaz iya waaah saya aja saya saya siapa sih ini siapa sih Ustaz iya gimana Ustaz sama kepada para junggoan yang di saat lagi ngelancong apa Ustaz apa apa namanya di bahasa itu ngelancong ngepel ya apa sih ngepel iya bukan yang bersihin lantai itu ngepel iya nah tolong tunjukkan keberanian kamu kamu datang mau baik-baik untuk silaturrohim gitu aja dan di saat ketemu jangan memaaf jangan kucing-kucingan giliran gak ada orang tua baru berani datang justru tunjukkan kamu ini niat baik silaturrohim hal yang baik dicari kepada anaknya orang tuanya nah untukkan akhlak kamu cium tangan yang sopan karena sepeda laki-laki gak gak batal tapi kepada perempuan oleh secara mertua yang perempuan masih belum boleh karena belum angkat nikah ya iya nah kemudian setelah itu ya kalau bahasa pantau disederhanakan beginilah gimana saat gimana saat wahai kepada camer yang mertua aku aku mau naik kontak tapi harus sampai ke kota Mekang artinya saat aku datang berani mengucap cinta karena aku berani buat menikah iya bener tuh saat iya kadang ada yang berani ngomong depan umum ketemu camer kuyok nah kerupuk kena air jadi sebelah nah saat ini udah mulai penghujung saat mungkin ada ada nasihat sama pantau yang bikin rileks nih saat ya jadi kepada para orang tua ingat seksualitas untuk anak-anak kita harus diajarkan dari sejak dini tentunya dengan bahasa-bahasa kita yang keluar betul-betul sudah terpilih nah oleh karenanya kalau sudah begitu mereka nanti tumbuh besar mereka sudah makin kuat filternya dimanapun mereka berada dengan siapa mereka bergaul insyaallah yang ditanamkan karena agama jadi bahasa pantun saya gimana saat bukan titik yang membentuk tinta tapi tintalah yang membentuk titik artinya saat bukan cantik yang membuat segala jadi cinta tapi cintalah yang membuat segala jadi cantik sadis beda yang udah nikah belasan tahun sama yang baru pengalaman itu lebih kapas iya nah usah terima kasih banyak teman-teman masya Allah ilmu luar biasa dan teman-teman kebaikan itu jangan disimpang pribadi disimpang pribadi di share lagi program aja share it berarti harus share kebaikan yang ada dan jangan kemangan nonton terus share it karena insya Allah tema-temanya keren-keren tentunya sama sakitnya setafiq wa rahman nah teman-teman mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap nonton share it selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati